Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya nusantara Sahabat sekalian Semoga selalu terlimpah Keberkahan dari Tuhan semesta Allah Amin Pada kesempatan kali ini Saya tidak membahas tentang Yang sebuah keilmuan yang goib-goib Tetapi pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tentang sebuah wawasan keilmuan Untuk kejantanan Macau Untuk para kaum Laki-laki Dapur ngebul ranjang bergoyang Merubah burung pipit menjadi Raja Wali Dan tentu tujuannya untuk keharmonisan rumah-rumah tangga Memuaskan pasangan kita Agar pasangan kita itu semakin lengket Semakin sayang kepada kita Ada sebuah resep Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan dua resep Jadi ini tidak ada unsur dari kimia Karena bahan-bahan ini Mudah sekali diperoleh Dan herbal Yang pertama adalah Ramuan untuk diminum Nanti yang kedua Saya akan membagikan Cara membuat Untuk dioleskan di Di burung Ini sulit ini Kalau menjelaskan tentang Hal satu ini Karena Takutnya nanti Ucapan saya itu Terlalu burgal ya teman-teman Jadi maaf saja Saya sambil Tersenyum-senyum sendiri Bermula ini Saya mendapatkannya itu Sebetulnya tidak sengaja Karena dari teman saya Yang Seorang Lagi-lagi Teman saya ini Sahabat baik saya ini Mempunyai Penafasannya itu Pendek Jadi dia Bercerita kepada saya Sambil berkelakar Bahwa waktu Sama Sama istrinya Itu Dia itu sering Tidak Tidak nyampe Akhirnya Imbasnya ya Tidak bisa saya ceritakan Di sini Dan akhirnya Sahabat saya ini Mendapatkan Sebuah informasi Dia itu Disuruh Memakan Bawang putih Jantan Berbeda Sama bawang putih Yang kebanyakan Beredar Ini Bawang putih Jantan ini Mudah sekali Sebetulnya Ditemukan Di Di pasar-pasar Banyak Bentuknya Tunggal Jadi bawang putihnya Itu satu Tunggal Itu Namanya Bawang putih Lanang Atau Bawang putih Jantan Cara membuatnya Sebetulnya Simple sekali Tapi kalau Sahabat saya ini Langsung dimakan Sekaligus Tiga biji Tiga biji Dimakan Sekaligus Kok Kok kuat Padahal Wah Rasanya agak pedas Siapa Semuanya Oke Kita lanjut Sekali Lanjut Teman saya ini Semenjak mengkonsumsi Bahang putih Jantan tadi Kok Pernafasannya Enak Dan Efek tidak Terduganya Ada Si Burung pipitnya Ini Yang menjadi Raja Wali Jadi Dia itu Maunya itu On terus Mau Tegang Ternyata Tanpa diduga Efek bawang putih Lanang ini Efeknya juga Membuat On Habis Anu istirahat On lagi Maunya gitu aja Maunya ngamuk aja Itu katanya Jadi Caranya resepnya Membuatnya begini Teman-teman Yang tidak terlalu Banyak Bercerita Banyak lebar Cukup Sahabat sekalian Mencari Bawang putih Jantan Atau Bawang putih Lanang Di pasar-pasar Banyak Setelah itu Siapkan Juga Madu Kelanceng Madu Kelanceng Ini Baik Untuk Kejantanan Jadi Ada yang Mengatakan Kelulut Nah Itulah Pokoknya Yang penting Madu Kelanceng Bukan Madu Biasa Bukan Madu Lebah Dari Lebah Madu Jadi Madu Kelanceng Setelah itu Setelah siap Bahan Kedua Bahan Tadi Kita Kupas Bahang putihnya Setelah itu Setelah semuanya Dikupas Bahang putihnya Kita Ambil Botol Kaca Atau Gelas Kaca Atau Toples Kaca Setelah Setelah itu Bawang putihnya Tadi Yang sudah Dikupas Tadi Digeprek Tapi Jangan Ngepreknya Jangan terlalu Sampai Gepeng Jadi Cukup Digeprek Saja Biar Kulit Arinya Sedikit Terbuka Setelah Digeprek Kita Masukkan Kedalam Botol Kaca Tadi Setelah Terkembur Dikira Kira Sajalah Jumlahnya Bahang putih Lanangnya Itu Tadi Dikira Kira Saja Agar Tidak Kebanyakan Juga Setelah Itu Disesuaikan Saja Dikira Kira Saja Terserah Sahabat Sahabat Semuanya Mengiranya Berapa Setelah Itu Digeprek Semuanya Dimasukkan Gelas Kaca Botol Kaca Atau Topless Kaca Setelah Itu Kita Ambil Madu Kelanceng Dan Kita Masukkan Ke Dicampurkan Jadi Dicampurkan Kedalam Topless Atau Botol Kaca Atau Gelas Kaca Terserah Dicampurkan Dikira Kira Saja Saja Sampai Bawang Putih Terendam Jadi Usahakan Bawang Putih Tadi Terendam Oleh Madunya Tadi Paham Kan Sampai Disini Paham Teman Teman Semuanya Setelah Itu Kita Tutup Dengan Rapat Dengan Dengan Dipakai Plastik Bisa Sama Karet Biar Uapnya Tidak Keluar Setelah Itu Ditutup Dengan Rapat Sekali Dan Biarkan Selama Tiga Hari Atau Satu Minggu Setelah Itu Nah Ini Kita Coba Kita Coba Ramuan Ini Kita Coba Dengan Cara Kita Minum Tiga Sendok Saja Kita Coba Meminumnya Kalau Kita Mau On Malam Hari Kita Coba Pada Hampir Asar 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 Itu Sudah Kita Minum Coba Asar Kita Minum Atau Duhur Kita Minum Tiga Sendok Ini Amunisi Untuk Tempur Malam Ini Tapi Terserah Waktunya Bebas Ini Teman Teman Setelah Itu Bisa Dirasakan Sendiri Teman Teman Bisa Dirasakan Sendiri Bagaimana Kasiatnya Dari Ramuan Ini Karena Saya Tidak Bisa Berkomentar Karena Nanti Berkomentar Nanti Kata Kata Saya Terlalu Terlalu Vulgar Tidak Enak Ngomong Tentang Hal Hal Ini Dan Dicoba Sendiri Untuk Teman Teman Yang Di rumah Yang Tadinya Plecure Ada istilah Plecure Kawit Mempel Sudah Keluar Kan Gitu Insyaallah Dengan Ini Tegang Lagi Tegang Lagi Tegang Lagi Tegang Lagi Dan Insyaallah Dan Mungkin Karena Ini Durasi Terlalu Panjang Untuk Olesnya Yang Bagi Yang Penasaran Sahabat Sekalian Penasaran Dengan Yang Di Oles Di Burung Tibit Kita Lanjut Di Part 2 Setelah Video Oke Sementara Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya No Chantara No Chantara No Chantara